Pada bursa transfer musim panas 2020 lalu, Juventus melepas Miralem Pejanic ke Barcelona dalam sebuah kesepakatan pertukaran pemain dengan Arthur Melo. Dalam kesepakatan tersebut, Juventus membayar 72 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah disertai klosul tambahan 10 juta euro atau sekitar 172 miliar rupiah untuk mendapatkan Arthur Melo. Sebaliknya, Barcelona membeli Pejanic dengan ongkos 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah disertai klosul tambahan 5 juta euro atau sekitar 85 miliar rupiah. Namun, baru semusim membela Barcelona, Pejanic dikabarkan sudah tak lagi kerasan di Camp Nou. Minimnya menit bermain yang diberikan pelatih Barcelona, Ronald Koeman, kepada Pejanic disebut-sebut menjadi alasannya ingin cabut. Pada Liga Spanyol 2020-2021 kemarin, gelandang asal Bosnia ini memang turun dalam 19 kesempatan. Akan tetapi, hanya enam pertandingan yang dimulainya sejak menit pertama alias menjadi starter. Lantas, kemana Pejanic akan berlabuh? Menurut mantan direktur Barcelona, Ariedo Braida, Pejanic akan kembali ke Juventus. Braida mengatakan bahwa dirinya sempat mengobrol dengan Pejanic di Barcelona beberapa harian lalu. Dalam percakapan tersebut, Braida mengungkapkan bahwa Pejanic berkata ingin pulang ke Turin. Saya bertemu Pejanic 3 hingga 4 hari lalu di Barcelona, di mana saya berada di sana karena alasan pribadi, kata Braida seperti dikutip bolasport.com dari tutosport. Kami bertemu secara kebetulan di dekat Camp Nou dan kami berbicara, ujar Braida. Dia ingin kembali ke Juventus. Masih Miliano Allegri tentu mengenalnya lebih baik daripada siapapun, tutur Braida menambahkan. Bak Gayung bersambut, Juventus pun dikabarkan tertarik untuk memulangkan Pejanic. Apalagi, Ibian Koneri tak kunjung menemukan kata sepakat dalam transfer gelandang Sassuolo, Manuel Locatelli. Juventus kabarnya bakal merealisasikan transfer Pejanic jika gagal mendapatkan Locatelli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.